Beliau bikin kitab berjudul As-Sohuha al-Islamiyah Bain al-Juhud wa ta-Torruf Kitab tersebut Pernah dibaca oleh Tokoh-tokoh intelijen Eropa Atau Barat Ini penuturan beliau sendiri Yang cerita kepada Sheikh Salman al-Audah Ada di Youtube Bisa kita baca itu Dan ketika Buku itu dibaca oleh orang-orang Barat Itu orang Barat kaget Gini, dia bilang Ini yang nulis Yusuf Kordowi Karena dalam pandangan mereka Yusuf Kordowi itu Radikal, karena beliulah Yang paling keras sikapnya terhadap Zionis Fatwa Yusuf Kordowi Tentang bom syahid Di masa tahun 90-an itu yang paling kencang Dia Dan Yusuf Kordowi juga bilang, fatwa-fatwa saya Terhadap Zionis mengandung api Sehingga di mata orang Barat Dia radikal, tapi begitu baca buku tersebut Kok gak Gak lain gitu Kok ini justru dia menentang Radikalisme Dia menentang terorisme Dia mengajarkan Islam yang rahmatan alamin Yang wasat Dan seterusnya Dan ternyata Hal tersebut Di masa dia mengeluarkan ide itu Itu belum disambut Belum disambut oleh para ulama Termasuk oleh sebagian para ulama Mesir sendiri Saat itu belum disambut Di Saudi apalagi Setuju Iya Karena dianggap itu Ya beda-beda tipis dengan Apa ya Orang-orang yang mutasahil dalam beragama Dianggapnya begitu Nah Akhirnya beliau pun Tetap kekeh dengan Apa wasat Pinsipnya itu Sehingga Ada semacam Apa ya Tauris ya Pewarisan pemikiran itu Kepada murid-muridnya Sampai hari ini Dan ternyata Tentang Islam wasati itu Itu justru sekarang jadi laku Iya Di Saudi Iya Di Saudi pun juga begitu Di Indonesia pun MUI-nya pun juga tentang Islam wasati Gantunya Iya Akhirnya Ide atau gagasan yang dulu sempat Dinyinyirkan Justru Ketemu momentumnya sekarang Bahwa Islam itu ya seperti itu Ya Dan ini Ini mengingatkan saya Kepada Ibn Taymiyah ya Dia pernah bilang itu di Akhidah al-wasiti ya Dia mengatakan Al-Islam di nulu wasat Bain al-adiyan Kata dia Islam itu memang agama pertengahan Agama tengah-tengah Di antara Yang lainnya Agama yang lainnya Gitu Dan Ibn Taymiyah sendiri juga Mengalami hal yang serupa Dengan Syukordowi Atau Syukordowi mengalami Seperti yang dialami oleh Ibn Taymiyah Banyak ide dan gagasan Ibn Taymiyah Di masanya kan Ngeleneh Tapi kemudian ketika beliau sudah wafat Itu malah dipakai Ya dianggap Beyond Ya melompati Melompati zamannya Dan tentunya Syukordowi pun juga demikian Asli TV Terima kasih telah menonton Terima kasih.